Intro Salam olahraga, terima kasih telah menonton video channel kami Bintang Bola Yang mana akan menyampaikan seputar Timnas Indonesia Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami Hasil akhir pertandingan Dukyu FC VS Tokyo Verde Ditutup dengan skor 25 untuk kemenangan klub pertama arahan Laga J2 Leju atau kasta kedua Liga Jepang ini Berlangsung sengit dengan tim tamu tertinggal lebih dahulu Bahkan, hasil babak pertama pertandingan Dukyu FC VS Tokyo Verde Ditutup dengan skor 21 Baruan, di babak kedua klub berjuluk Verde itu sukses melesakkan 4 gol beruntun Membuat kemenangan 2-5 untuk tim tamu Gol-gol Dukyu FC dicetak Komi Yuki, Kusano, dan Runei Kusunoda Sementara, 5 gol Tokyo Verde berasal dari Honei Yamokishi, Yunae Taguchi, serda 2 bridge dari Mizuki Arai, dan Ruhio 1 Jalannya pertandingan Dukyu FC VS Tokyo Verde Klub tempat berkarir pemain timnas Indonesia Pratama arahan harus menanggung kebobolan 2 kali Termasuk dari gol cepat penyerang Dukyu Klub berjuluk Verde itu kebobolan bahkan di menit awal laga Belum berjalan 10 menit, gawang Tokyo Verde telah kemasukan gol Penyerang bernomor punggung 19, Yuki Kasano sukses mencetak gol Setelah beberapa kali aksi mereka digagalkan Pemain bertahan Tokyo Verde di menit 8 Berawal dari kesalahan antisipasi pemain belakang Tokyo Verde Yang membuat bola ke arah pemain lawan Umpan demi umpan pun berhasil memorak perandakan pertahanan Di depan gawang Yuya Nagasawa Pemain nomor punggung 19 itu sukses mencebloskan bola ke gawang Tokyo Verde Memanfaatkan umpan gelandang sayap Katsuya Nakano Yuki Kasano langsung melesakkan bola untuk merobek jela Tokyo Verde Penyerang Tokyo FC itu menempatkan bola di pojok kiri Atas gawang Nagasawa yang maju dari posisi seharusnya Penempatan yang salah dari keeper membuat Mola melesat mulus ke gawang Verde Skor 1-0 untuk Tokyo FC di menit 8 Pemain Toko Verde sempat mengasai pertandingan di paru babak pertama Namun alih-alih menciptakan peluang Mereka justru kebobolan untuk kali kedua Lagi-lagi asis dari pemain sayap Katsuya Nakano Yang kini diarahkan pada penyerang Rui no Suke noda di menit 36 Umpan Nakano sukses dikonversi menjala di gol Dan membuat kedudukan menjadi 2-0 Sebagai gol penutup pelanggaran di kotak penalti Menjadi penyebabnya Pemain Tokyo Verde yang dilanggar di kotak penalti Lawan membuat pasit menunjuk titik putih Strikker Roiga 1 yang menjadi eksekuter sukses Membumpul gawang lawan Skor 25 menutup laga Rukio FC vs Tokyo Verde Hasil menang besar lawan Rukio FC ini Membuat Tokyo Verde tetap mengamankan posisi ketiga klasemen J2 Waleju Sejauh ini Mereka sudah mengumpulkan 15 poin dari 17 laga yang dimainkan Selisih 1 poin dari Masyida Zelfia Yang duduk di peringkat kedua Dan 4 poin dari Yokohama FC Yang berada di puncak klasemen Sementara itu Rukio berada di posisi 2 terbawah Atau posisi 21 dengan 4 poin Menunggu debut Pratama Arhan Sampai saat ini Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan Yang bergabung ke Tokyo Verde Beberapa waktu lalu belum melakoni debutnya Di pertandingan kontra Rukio ini Pratama Arhan juga belum masuk dalam Stelting 9 bahkan bangku cadangan Tokyo Verde Seperti diketahui Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan Hingga kini masih menunggu Masa debutnya sejak menginjakan kaki di Jepang Pada 16 Maret 2022 lalu Penggawa skuad Geruda itu Sudah diperkenalkan publik Sebagai pembelian anyar Tokyo Verde Yang berkompetisi di J2 Leju Atau kasta kedua Liga Jepang Beberapa waktu lalu Wingback 20 tahun itu juga Sudah mulai mengikuti latihan Bersama klub ibu kota Jepang itu Sayangnya Sampai kini Pratama Arhan Belum mendapat kesempatan bermain Di skuad utama Terima kasih telah menonton!